Empu Kuturan adalah salah seorang dari panca pandita yang jasanya amat besar bagi masyarakat Bali, terutama dalam konteks keberadaan desa pekeraman dengan tata ruangnya. Penghormatan terhadap jasa beliau itu diabadikan dalam bentuk pelinggih bernama Menjangan Seluang yang biasanya terdapat pada sangga gede atau pemerajaan gede warga Bali penganut Hindu. Seperti kita ketahui, pelinggih Menjangan Seluang adalah tempat suci yang di bagian depannya berhiaskan kepala Menjangan lengkap dengan tanduknya. Menurut satu sumer dalam jaringan, kepala Menjangan itu merupakan simul dari Menjangan atau Rusa yang beliau tunggangi dari Kilimanu sampai pengeraguan setelah mendarat di Bali. Jadi, selain Empu Kuturan, Menjangan yang menjadi kendaraan beliau pun ikut mendapat penghormatan. Terkait dengan Empu Kuturan, kali ini Kanal Balijani akan berbagi cerita mengenai berbagai peristiwa yang terjadi setelah kedatangan beliau ke Bali pada masa pemerintahan pasangan Sri Gunapriya Dharma Patni dan Sri Udayana Warman Dewa dengan mengacu pada buku Babat Basak Mahakutra Pasak Sana Sabterasi. Pasangan Sri Gunapriya Dharma Patni dan Sri Udayana Warman Dewa memiliki tiga orang putra yakni Sri Ayrlangga, Sri Marakata, dan Sri Anak Wungsu. Patkala melahirkan putranya yang ketiga, Sri Gunapriya Dharma Patni mengalami sakit keras. Segala upaya telah dilakukan untuk menyembuhkannya, tetapi tetap tidak berhasil dan beliau akhirnya wafat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2007. Berita tentang wafatnya Sri Gunapriya Dharma Patni segera tersebar sampai ke pelosok pedesaan sehingga rakyat ikut sedih dan menyampaikan Bela Sungkawa. Berita itu tidak saja tersebar di Bali tetapi juga sampai ke Jawa. Untuk menyatakan Bela Sungkawa dan melayat ibunya, Sri Ayrlangga mengutus Empu Baradah datang ke Bali. Sebagai penganut paham siwa, Sri Gunapriya Dharma Patni yang kemudian dicandikan di Kutri Buruan Giyanya diberi gelar Durga Mahisa Mardhani Astabuja sebab beliau dianggap penjermahan Dewi Umar. Pada tahun yang sama, Buku Turan menasehati muridnya para bujangga Bali agar tidak lupa dengan junjungan dan tugas kewajiban mereka. Selain itu, Buku Turan juga mengatakan bahwa bila mana terjadi kekeruhan di masyarakat, harus diadakan upacara rakyatnya yang dipuput oleh bujangga. Hanya sang bujangga yang berwenang buput pengelukatan atau penyucian bila mana terjadi kekeruhan di alam semesta, termasuk yang berhubungan dengan pekarangan rumah, tegalan, persawahan, dan lain-lain. Disebutkan bahwa para bujangga itu datang dari Jawa dengan membawa pustaka yang memuat ajaran suci seperti Pustaka Candra Karana, Kerata Basa, Dasanama, Ramayana, Brahmanda Purana, Sabah Parwa, Wirata Parwa, Prastanika Parwa Suarga, Rohana Parwa, dan lain-lain. Kemudian, pada tahun 2011, di dalam sidang ada salah seorang pandita kerajaan menyampaikan kepada Sri Udayana Warmadewa bahwa rakyat di pedesaan mengalami kesusahan. Menanggapi hal itu, Sri Udayana lalu menugaskan Dang Acarya Bajantika dan Dang Acarya Nisita serta Senapati Kuturan berangkat ke pedesaan untuk membuktikan kebenaran keadaan rakyat yang disampaikan. Setelah Udayana Warmadewa wafat dan abunya dicandikan di Banyuweka sebagai penganut paham siwa, kedudukan beliau digantikan oleh Sri Adnyadewi yang bertahta selama lima tahun, mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebagai Raja Bali, Sri Adnyadewi tercatat pernah mengeluarkan perintah bahwa apabila terjadi kekeruhan di dunia harus diadakan upacara tawur, balik sumpah, menyucikan orang berdosa, orang yang mengamalkan ilmu hitam, dan yang muput harus sang bujangga, sebab sang bujangga adalah seperti angin, seperti bima, dan anoman. Itulah sebabnya sang bujangga berkewajiban menyucikan desa pekeraman termasuk hutan, lapangan, dan jurang, karena sang bujangga seperti betara guru boleh menggunakan segalanya dan dapat melenyapkan hukuman. Desa pekeraman hasil citaan empuk kuturan melahirkan tatanan kehidupan masyarakat suatu organisasi sebagai wadah kesatuan dan persatuan masyarakat Bali yang mengandung tuntunan tata kerama yakni aturan hidup untuk menciptakan suasana kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam masyarakat. Selain tata kerama, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan yaitu musyawarah dan mukbakat. Di dalam desa pekeraman juga diatur tentang tata ruang karena dalam kehidupan ini, manusia juga membutuhkan hidup yang mencukupi yang disebut pancawa sasaning niti warga. Yang dimaksud pancawa itu ialah kebutuhan pokok hidup berupa wisma atau perumahan, wastera atau sandang, warag atau pangan, waras atau kesehatan, dan waskita atau pendidikan dan rekreasi. Dalam hal ini, wawasan lingkungan ditentukan sehingga tata ruang diketahui dengan jelas yakni masing-masing wilayah ditetapkan tentang fungsi dan manfaatnya seperti lokasi kayangan, perumahan, bangunan umum, jalan, dan lain-lain. Dengan demikian, apabila mengikuti tata ruang ini, model atau corak desa di Bali akan tampak sama. Di dalam hidupnya, manusia membutuhkan tempat tinggal. Dan tempat tinggal sekelopok manusia disebut gunian. Gunian bagi masyarakat Bali selain sebagai tempat tinggal juga memiliki fungsi sebagai berkat rasa atau batin untuk memperkuat hubungan sosial. Pembangunan di Bali bukan saja merupakan kegiatan fisik, tetapi juga melibatkan hal-hal yang bersifat non-fisik melalui ritual keagamaan. Jiwa dan rasa penghuninya dikaitkan dengan setiap bangunan yang didirikan. Penataan suatu hunian berpedoman kepada tata ruang yang telah ditetapkan. Hunian bukan saja menampung manusia semasa hidupnya, melainkan juga untuk mereka yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak berwujud yaitu arwah suci para leluhur. Mereka distanakan di tempat khusus yaitu sanggah atau pemberajaan. Dengan demikian, antara yang sekala dan niskala atau antara alam nyata dan alam gaib dapat dipadukan kelestariannya dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang diajarkan dalam ruah bineda. Konsep tata ruang yang berbudaya dan berwawasan lingkungan positif yang diterapkan oleh empu kuturan untuk masyarakat Bali dapat memberikan warna dan corak kehidupan masyarakat. Konsep itu meliputi Triangga, Trimandala, Hulu Teben, Astabumi, Astakosala, Astakosali, Bama Kerti, Janantaka, dan lain-lain. Semua itu kemudian menjadi landasan berpijak bagi masyarakat Hindu Bali menjadi pedoman dalam setiap gerak kehidupan bermasyarakat yang dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara kelompok-kelompok dan individu. Semua konsep dan ajaran empu kuturan itu akhirnya dijadikan warisan tak ternilai bagi masyarakat Hindu Bali. Setelah berakhirnya pemerintahan Ratu Adnadewi pada tahun 1016, kedudukannya digantikan oleh Sri Marakata. Putra kedua Udayana Warmadewa ini berkuasa di Bali selama 24 tahun. Sebelum dinobatkannya Raja Pengganti Sri Marakata, Air Langga mengutus Empu Baradah ke Bali dengan maksud agar salah seorang putra Air Langga dinobatkan menjadi raja di Bali. Namun maksud itu ditolak oleh Empu Kuturan dengan alasan bahwa rakyat Bali menginginkan kepemimpinan di Bali berada di tangan dinasti Warmadewa. Dalam hal ini, Bali sudah memiliki calon raja yaitu Sri Anak Wungsu, Putra Bungsu Udayana Warmadewa. Dengan demikian, Empu Baradah gagal membuju Empu Kuturan kakak kandungnya agar dapat menobatkan salah seorang putra Air Langga sebagai raja di Bali. Terima kasih telah menonton!